Halo selamat siang, jumpa kembali dengan Tukang Bangunan Kreatif Channel Nah untuk video kali ini, Tukang Bangunan mau membagikan informasi tentang cara pemasangan pagar BRC dengan harga upah pasangnya ya teman-teman yang untuk berada di Malaysia Nah ini jadi kalau mau ambil kerja upah pemasangan pagar BRC saya boleh berbagi informasi tentang harga pengerjaannya jadi untuk pemasangan pagar ini dalam satu kaki ya teman-teman dalam satu kaki 7 ringgit ya dalam satu kaki itu tanpa BIM kalau ada BIM seperti ini teman-teman kalau sekaliginya dalam satu kaki itu 20 ringgit ya BIM tinggi satu kaki macam itu harga dalam 20 ringgit satu kaki nah untuk tingginya ini tinggi pagarnya 5 kaki ya teman-teman dan dalam satu kepingnya ini antara tiang ke tiang ini 8 kaki nah cara pasangnya seperti ini teman-teman jadi cara pasangnya seperti ini yang ada bunganya ini ditaruh di luar ya jadi ini luarnya ada bunganya ya nah ini naruhnya di luar ya posisi di luar dan untuk skrunya yang di atas nah seperti ini posisinya teman-teman ya nah seperti ini jadi pemasangannya itu skrunya harus dipasang di paling atas dulu nah yang bawah dengan yang tengah tinggal ngikut saja karena sudah tergantung di atas nah ini dengan tukang Daniel Kazio ini nah ini tukang pagarnya ini Daniel Kazio dengan Bapak Isapa Mas Samsul Hati Pramuno jadi awal-awalnya kita masang seperti ini dulu dipasang skru atas dan bawahnya dulu dipasang terus sampai habis ya teman-teman nah dipasang seperti ini ini cara masangnya seperti ini teman-teman cara masang skrunya nah seperti ini kita masang yang atas nah seperti ini dulu kemudian yang bawah ya setelah di atas dipasang skrunya kemudian di bawah dipasang pinnya seperti ini ya ada pelitnya ini untuk jadi setelah yang di atas dengan yang di bawah dipasang ya kemudian teman-teman pasang yang skru nah skrunya kena ada di dalam pagar ya jangan sampai di luar karena itu memudahkan maling atau pencuri mudah untuk membuka skrunya jadi harus ada di dalam seperti ini posisinya ya teman-teman dan untuk tiang terakhir mestinya gak ngam ya atau gak sesuai ukuran untuk tiang terakhir jadi ngotongnya seperti ini teman-teman dipasin dulu dipasin dulu baru kita coret nah seperti ini teman-teman untuk tiang terakhir ya pastinya kita potong dulu nah ini untuk tiang terakhir ya dikasih making atau coretan seperti ini kemudian nanti kita potong ya teman-teman supaya bisa pas masuknya ke antara tiang dan tiang jadi untuk pengerjaannya teman-teman ini dalam 100 kaki ya maknanya kalau 100 kaki kali 7 ringgit itu 700 ringgit ya teman-teman jadi untuk pengerjaannya ini setengah hari pasang tiangnya kemudian esoknya selesai pasang tiang kemudian pasang ini dawainya atau pagar tiangnya ini nah untuk waktunya ini kalau 100 kaki ya untuk pemasangan tiangnya dalam 2 jam boleh siap ya teman-teman berhubung nunggu tiangnya kering baru bisa dipasang pagarnya setelah keesokan harinya baru kita pasang dawainya seperti ini nah untuk pemasang dawainya ini dalam 12 keping ini sekitar 2-3 jam 2 orang boleh siap teman-teman ya jadi untuk upahnya kira 700 ringgit 2 orang boleh kalau ikut jam ya ikut jam itu anggaplah 1 hari kita boleh cari makan ya teman-teman tapi biasanya kita untuk pemasangan tiang tiangnya saja tanpa BIM biasanya kita dapat 50 tiang atau sekitar 400 kaki ya teman-teman dalam 1 hari dan untuk pemasangan dawainya pun boleh siap seperti itu dalam 1 hari insya Allah boleh siap kalau tidak ada kendala ya jadi setelah dipasang untuk sekrunya ini atas bawah semua tengah setelah ini siapnya baru kemudian kita kasih kuat ya sekrunya teman-teman kalau perlu kalau betul-betul mau anti mau untuk keselamatan yang tinggi kita setelah dipasang skrunya ini di welding atau di last nah sekian video dari saya untuk teman-teman yang baru menjumpai channel ini jangan lupa di subscribe komen dan like ya jumpa kembali di video selanjutnya semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati